Oke ini hasilnya, jadi ini sebelum ini sesudah, gokil ya hasilnya ya Halo semua, di tahun 2025 ini saya akan kembali membahas project AI keren yang wajib kalian coba Dan tentu saja project AI ini bisa kalian gunakan secara gratis Jadi saya harap kalian dapat menonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa untuk like videonya dan subscribe channel youtube ini agar bisa berkembang Project AI yang akan saya bahas kali ini bernama Lumina Brush Yang dikembangkan oleh si Liu Ming Zhang ya disini Nah ini adalah akun foto profile daripada githubnya Nah jadi singkatnya Lumina Brush itu merupakan tools AI Yang memungkinkan kalian untuk menambahkan efek pencahayaan secara interaktif pada gambar atau foto yang kalian miliki ya Jadi dengan alat yang satu ini, kalian bisa menciptakan efek pencahayaan yang sempurna dan profesional untuk gambar kalian Tidak hanya sampai disitu saja, Lumina Brush juga memungkinkan kalian untuk menciptakan suasana baru yang lebih unik Sehingga gambar atau foto yang kalian miliki itu menjadi lebih bagus untuk dilihat Nah coba kalian lihat sampel foto hasil yang diproses atau dimanipulasi oleh si Lumina Brush ini ya Jadi dengan sentuhan singkat saja ya seperti coretan-coretan seperti ini Itu menjadikan foto kita yang sebelumnya itu biasa-biasa saja menjadi sesuatu hal yang luar biasa ya Atau menjadi foto yang lebih unik lagi dengan beberapa lighting yang mengesankan Oke ya, jadi hasilnya cukup bagus lah intinya kira-kira seperti itu Oke, kita langsung saja coba proyek si Lumina Brush ini ya Jadi nanti saya sertakan linknya juga di kolom deskripsi video ini Nah jadi kira-kira seperti ini ya halaman utamanya Pertama saya akan coba upload terlebih dahulu foto yang akan saya edit nih Ini foto saya sendiri ya Oke, ditunggu saja prosesnya Nah, kira-kira seperti ini Kemudian di atasnya itu ada beberapa tools yang bisa kita pakai ya Ada brush wide, brush opacity, brush softness Kemudian ada tombol-tombol seperti undo, redo, kemudian ada reset, terus ada center position Dan untuk pemilihan warnanya itu ada di sini Sebenarnya ini bukan pemilihan warna ya Tetapi pemilihan warna untuk dijadikan referensi lighting di foto kita nantinya Nah, contohnya saya akan memilih warna yang pertama itu adalah warna hitam Nah, kemudian ini untuk zoomnya ya Untuk zoomnya kalian bisa pakai scroll di mouse saja Kemudian untuk menggeser-geser fotonya Kalian bisa klik kanan ya Klik kanan dan tahan Nah, jadi akan seperti ini ya Kalian bisa menggeser-gesernya Oke, saya akan coba menerapkan warna hitam itu kira-kira di bagian area ini ya Saya akan gedein terlebih dahulu nih si brush, apa namanya, brush white-nya Saya akan taruh warna hitam itu di sini Jadi nanti lighting yang berwarna hitam itu dia datangnya dari arah Sesuai daripada brush yang saya terapkan ya di sini Kemudian warna yang kedua Saya pakai apa Warna putih aja deh ya Kita pakai warna putih Dan saya akan tempatkan di area sini ya Nah, kira-kira seperti ini ya Jadi untuk lighting berwarna hitam itu dia akan ada di sini Dan lighting yang berwarna putih dia akan ada di arah sebelah sini Oke, jika sudah selesai kalian scroll aja ke bawah Nah, di sini ada bagian prompt Jadi silahkan kalian isikan prompt-nya Tapi jangan khawatir ya Bagi kalian yang bingung bikin prompt-nya Di sini sudah ada template-template yang sudah disediakan Dan siap untuk kalian pakai ya Contoh, di bagian prefix ini saya akan pilih detail Detail photo of Nah, jadi dia akan ditampilkan di sini Di dalam prompt-nya ya Jadi cukup kalian klik saja Nantinya pada bagian prefix ini Dia akan ditampilkan di dalam prompt Kemudian bagian subjek Nah, subjeknya itu apa nih? Ini kan seorang pria ya Berarti di sini saya pilih a man Jadi klik, nah dia akan ditambahkan secara otomatis Kemudian illumination environment Nah, ini itu berkaitan dengan jenis pencahayaannya itu Pengen yang seperti apa Nah, kira-kira seperti itu ya Jadi silahkan kalian pilih-pilih saja Mana yang kira-kira kalian pengen Misalnya di sini saya pilih yang jenis pencahayaannya itu Mungkin yang ini ya Soft studio lighting Nah, dia akan ditambahkan Kemudian terakhir di sini ada background Nah, jadi kalian juga bisa memilih background-nya ya Kira-kira pengen yang seperti apa nih background-nya Tapi saya pengen background-nya itu kayak contoh aja ya Nah, di sini kan ada nih sampel Background-nya itu berarti dia Ini ya, hard shadow Hard shadow Kira-kira ada nggak di sini Kalau di sini sih saya lihat nggak ada ya Jadi kita bisa ketikan saja secara langsung ya di sini Hard shadow Nah, kira-kira seperti ini ya Saya ketikan hard shadow Oke, setelah selesai Langsung saja tekan run Dan ditunggu saja prosesnya sampai selesai ya Kita lihat sama-sama Kira-kira seperti apa hasilnya Dan ya, kira-kira seperti ini ya hasilnya Gokil ya Keren ya hasilnya ya Jadi ini referensi lighting warna gelapnya itu ada di sekitar sini nih Kemudian lighting berwarna putihnya itu ada di sekitar sini Dengan background yang berdasarkan contoh ya Berdasarkan contoh yang ini ya Yang si hard shadow Oke, ini hasilnya Jadi ini sebelum ini sesudah Gokil ya hasilnya ya Sekarang saya akan coba masukkan referensi warna lainnya ya Nah, ini project yang sebelumnya Kalian bisa tekan undo saja di sini Atau bisa kalian menekan tombol ini ya Apa namanya reset ya Nah, jadi kalau misalnya tekan tombol reset Dia akan kembali ke posisi semula Nah, misalnya Saya akan menambahkan pewarnaan warna ungu Kemudian brush softnessnya saya diperlembut saja gitu ya Asik diperlembut Kemudian tinggal diarahkan saja ke gambarnya Kira-kira seperti ini ya Kemudian warna yang keduanya Misalnya saya pilih yang warna orange Ya kan Warna orange saya tempatkan di sini Terus warna yang ketiga Misalnya saya akan menggunakan warna Apa? Warna pink aja gitu ya Terus saya ditempatkan saja di sini Segini deh Misalnya ya contohnya Oke Kita lanjut lagi ke promptnya Jadi promptnya yang sebelumnya kita hapus Terus kita pilih detail of A man Terus Apa namanya Di sini misalnya yang Neon Night City deh ya Neon Night City Terus backgroundnya Apa nih Backgroundnya yang Futuristik Nah di sini ada Futuristik Cityscape Nah jadi kira-kira seperti ini ya Oke Setelah itu langsung saja tekan run Dan kita tunggu Prosesnya Kira-kira hasilnya Bakalan seperti apa nih Mantap Ya kira-kira seperti ini ya Hasilnya ya Ini hasilnya luar biasa nih Nah bisa kalian lihat Di sini untuk referensi Apa namanya Lighting berwarna ungu ya Warna ungu itu ada di sekitar sini Kemudian warna orange Di sini itu ada di temboknya ya Temboknya warna orange Terus nyentuh juga ke kulit gitu kan Dan ada sedikit sentuhan lighting Berwarna pink di sini ya Ya kan Nah seperti ini Di area ini ya Di area ini Ini hanya contoh saja ya Jadi selebihnya Silahkan kalian berkreasi sendiri Dengan imajinasi yang kalian miliki Dengan tools Lumina Brush ini Sekarang kalian bisa menjadi editor foto Dan fotografer profesional Cuma modal klik-klik doang Oke mungkin cukup sekian saja video kali ini Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian Jangan lupa subscribe channel youtube ini ya Agar bisa berkembang Dan buat saya semangat untuk bikin konten-konten yang seperti ini Jadi bantu juga untuk mencapai 5k ya Subscriber saya Kurang lebihnya juga saya mohon maaf ya Kalau misalnya perkataan saya Atau omongan saya itu Tadi agak sedikit blepotan Karena saya nge-recordnya secara langsung Mudah-mudahan itu bisa kalian maklumi ya Oke Sampai bertemu kembali di video berikutnya Sampai jumpa